Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. In the name of Jesus, I testify. Hari ini judulnya adalah Membuat Enggan untuk Memasuki Tanah Kanaan. The topic for today is... Enggan itu tidak mau. Uneasy about entering the land of Canaan. Satu kali rekan saya cerita begini. And one time one of my co-workers tell me this story. Dia ada jemaat, masuk rumah sakit sudah di ICU. So a member of our church, he or she was hospitalized in the church. Sakitnya sudah parah memang. And he was hospitalized in an emergency room. Secara medis, enggak mungkin memang sembuh saudaranya. And medically, it's impossible for her to recover. Pada dasarnya dia sudah memasuki stadium keempat dan sudah masa kritis. And she's on the fourth stage of cancer. Bertahun-tahun sebenarnya sudah mengobati ya. Jadi bukan memang peristiwa penyakit ini, bukan peristiwa sehari-duh hari. And she already undergoes... She already met with a lot of doctors, but... And she already done this for a lot of years. Saya sudah... Dia pernah cerita sama saya, saya bilang panggil aja keluarganya. Lalu, saya bilang gini, kita kasihan ya. Dia bilang, kalau penderitaan seperti ini berlarut dan kepanjangan, sebenarnya kita doakan itu bukan doa sembuh sebenarnya. Kalau bisa, cepat pulang. And we call her families and told her that we don't pray for the healing, but we pray for that she can go home to the father quickly. Tidak berani, Pak Perintah. But the co-worker said... Dan benar lagi satu saat masa krisis dia dipanggil. I don't dare to tell the family like this. But in the end, he or she passed away. Jadi dia datang ke rumah sakit. So this brother... Dengan lihat kondisi demikian, dia berdoa. And he went to the hospital and he prayed. Tuhan... Kasihanilah jemaatku ini. God, please spare this member of your church. Sabut, cepat pulang, cepat pulang. That she might go home to you faster. Tapi si anaknya. Si anak, yang anaknya yang juga sama-sama doa. And one of the son or daughter was also praying with you. Haleluya, Tuhan, kasihanilah. Beri kehidupan lagi. Tambahkan lagi. Hidupnya, tambah. Kiri kanan satu-kiri kanan. But the families, they pray opposite to what this brother was praying. Tentu Tuhan, kita gak mungkin bingung ya. But God isn't hesitant. Pendeta, selesai itu akhir memang. Jadi gini, itu kan ada detak ya. Tik, 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 tik. Ya, udah mulai lemah tuh. Ya, udah mulai kayak datar. Ya, ya. Ayo, jangan lama-lama. Kesian, kesian. Tapi begitu dia mulai ting-ting. Naik, tinggi. Wah, si anak makin semangat. Wah, Tuhan, beri kesempatan, beri kehidupan. Jadi dia menyerin ya ya. Dia perhatiin. Perhatiin nadanya itu ya. So, both the preacher and the brother of our church, they pray together. And while they're praying, they heard the heart rate beeping. And when the beeping become flat, and the preacher said, oh, thank God, just call him. Just call him quickly. But, conversely, when there is sign of heartbeat, then the brother began to pray more earnestly. Biasanya Inggris lebih pendek, kenapa dia lebih panjang ya? Sorry, sorry. Ya. Itu sering terjadi ya? And that's what happened. Jemaat, kalau jemaat. And he's the brother. Saya juga pernah ngalamin sih ya. And I experience this as well. Tengah malam diteleponin. Bantu doa papan ninta misalnya? Oh iya. Ngapain? Ini dalam keadaan gawat. Saya bilang doa ini cepat pulang. Hah? Kenapa memang sih? Karena di rumah sakit udah berbulan-bulan. I receive a call in the middle of the night. In midnight. And the preacher said then just pray so the member can... Sorry ya, sorry ya. Mungkin karena kita terlalu sering denger di luar ya. Bangkit! Hidup! Bangkit! Ayo Tuhan tunjukkan kemuliaan. Emang mati bukan kemuliaan? And we often heard a story from outside of our church that when someone recover it glorifies. Sorry ya. But isn't death also bring glorification to God? Serius? Saya kadang-kadang jadi bingung ya. Jadi ngapain kita di baptis percaya Tuhan Yesus ada pengharapan sebuah kehidupan? Then why did you get baptized and if you don't believe in life after death? Saya jadi bingung kadang-kadang. And I'm confused. Tapi itu yang sering terjadi. And that's what happened. Anak saya suka tanya sama saya. Kalau sakit gimana, Pak? Tentu sakit harus ke dokter. Semaksimal yang ada kita punya. Tapi saya tidak akan menjual segala sesuatu membuat saya harus pulih lagi, enggak harus. Jadi kalau sudah sakit, enggak bisa, yaudah doa. Hoi cha, hoi cha, pulang. Go home. But if I don't recover, then we can go home. Tapi susah ya, susah memang. Anak saya cuma bilang, masa gitu sih? Ya memang pasti susah. Ini sekarang Bapak lagi ngomong, tapi saya lagi akan tanam untuk seperti itu. Ulang, enggak usah diperjuangkan untuk berlama-lama menginjakan kaki di bumi. But my child asked me, is it like that? But this is a hard concept for us to accept. Ini hanya sebuah pembuka. And this is just an opening. Nah, di dalam perjanjian lama, So in the Old Testament, ada sebuah kisah. There is a story. Kisah ini mungkin bisa memberikan satu cerminan kepada kita. This story, it can bring us a reflection. Dari peristiwa-peristiwa yang dari tadi itu ya. From the event that I told before. Daud bisa tampilkan peta. Yang operator, operator di belakang. Pertanya ada di mana? Halo? Ada nggak? Oke, ya. Kita tahu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk tanah kanaan. We know the journey of the Israelites from out of Egypt towards the Canaan. Tahun pertama itu dari Gosien, dia sampai ke daerah paling selatan itu, yang ada tulis Gunung Sinai. karena keluaran pasal dua belas mengatakan, inilah permulaan tahun pertamamu dan bulan pertamamu. Because in Exodus chapter 12 verse 1, it's said this is the first year and the first month and the first day. Pada tanggal lima belas, kamu harus bla 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 bla. And on the 15th day, you have to do such and such. Pada tanggal sepuluh, kamu harus bla 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 bla. And on the 10th day, you have to do such and such. Kapan firman Tuhan itu datang kepada Musa? So when does the word of God come upon Moses? Kadang-kadang ada orang yang nanya, Pak Peneta, kenapa sih kita nggak merayakan Natal, tapi tahun baru kita rayakan? There's someone who asks, why don't we celebrate Christmas, but we celebrate New Year? Saya bilang, tahun baru, Akitabia. Because New Year is biblical. Orang Israel, Praska itu di tahun baru. For the Israelite, they celebrate New Year on Passover. Kapan firman Tuhan datang kepada Musa? So when does the word of God come upon Moses? Pasti tahun baru. bulan pertama tahun yang, kan tanggal sepuluh haruslah kamu, berarti firman itu pasti sebelum tanggal sepuluh. Cuma memang nggak dikatakan tanggal satu, tanggal dua, tanggal tiga tidak. Tapi pasti awal tahun, pasti. Jadi Alkitabia juga. Kayak, lepasin dulu, nanti bahas yang lain, kepanjangan. Oke, kembali jangan hilangin. Pertanyaan ya. Jadi setahun itu ada di situ dia hampir. Sampai akhirnya Kemah Susi itu terbangun. Saudara harus baca itu di keluaran ya. dan you can read this in the book of Exodus. Nah baru, baru cak keluaran masuk nanti ke bilangan. And after that in the book of Numbers. Nah di bilangan, itu adalah masuk tahun yang kedua. In the book of Numbers, it recorded the second year. Nah saat itulah bangsa Israel di Padanggurun Sinai itu, mereka mulai menghitung. menghitung jumlah umat. Karena untuk mengatur barisan, mana yang di depan, mana yang di belakang, mana yang di tengah. Itu diatur semua. Jadi ada keteraturan untuk mengatur mereka berjalan. Jadi gak bisa semaunya ya. Dimulai itu dari menghitung. Menghitung ya jumlahnya dihitung. Nah mulailah dari sana ya. Sampai akhirnya, kalau kita membaca, terus pasal 11 dan 13, itu dia sudah ada di nomor 12 di situ ya. Kadesi Barnea. Bilangan ya, bilangan. Itu berarti masih di tahun yang kedua. Tuhan lewat Musa bilang, kirim utusan. Kirim utusan untuk melihat tanah kanan. Dia lewat tanah Negev, berjalan masuk dari sisi barat. Sebenarnya masuknya itu dari sisi barat. Dan mereka pergi ke landa Negev, dan mereka masuk dari sisi kawasan kawasan kawasan. Kita tahu ya, perjalanan mereka itu 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam, itulah mereka melihat semuanya. Yang baik dilihat, yang jelek dilihat. Itulah kita. Bisa melihat yang baik, dan melihat yang jelek. Gak semuanya melihat sesuatu yang baik. Jadi di tanah kanan juga sama ya. Di dalam kehidupan keseharian kita juga sama. Kita bisa melihat sesuatu yang baik, dan juga bisa melihat yang jelek. Setelah kita lihat semuanya itu, itu kembali kepada kitanya. Memproses dari apa yang kita lihat. Bukan salah Tuhannya. Kita. Penilaian atas sebuah masalah, bergantung dari perjalanan kita dengan Tuhan. Ketika dia akan keluar, akan keluar dari Mesir, sampai ke Gunung Sinai, atau di bawah kaki Gunung Sinai, selama satu tahun itu. Sebenarnya sesungguhnya mereka sudah banyak kali melihat, hal yang dilakukan oleh Tuhan. Perkara-perkara dari kecil, sampai yang besar. Paling besar adalah ketika mereka masuk pada sebuah celah di kiri kanan, tidak ada jalan. Dan yang paling besar yang Tuhan telah melakukan oleh mereka adalah ketika mereka bertemu dengan kecil. Di depan hanya ada laut. Di belakang orang Mesir sedang mengejar. Tapi Allah telah menyatakan dirinya menahan mereka. Sehingga orang Mesir tidak mampu mengejar mereka dan menemui mereka. Kalau saya lihat, Tuhan juga ada satu kesenyengajaan juga di situ. Untuk orang Israel belajar. Kenapa? Kan bagi Tuhan, membelah laut itu perkara yang kecil. Detik itu juga bisa dibelah langsung. Ada elemen intensi yang Tuhan telah melakukan untuk mereka. Tapi tunggu. Tapi Tuhan menyebabkan Israel untuk menunggu. Ada angin. Menunggu sampai menunggu. Setelah itu baru Tuhan perintahmu. Untuk memukul. Itu ada proses artinya. Dan setelah ada menunggu, Tuhan mengatakan kepada Moses untuk menunggu Tuhan. Tapi dia tidak melakukan itu. Tuhan bisa mudah menjelaskan kecilnya di dua. Itu mengajarkan pada orang Israel. Ketika mereka kejepit kiri kanan tidak ada jalan. Mereka harus menanti apa yang Tuhan inginkan. Tapi sesungguhnya saat itu mereka bisa melihat bagaimana Tuhan tetap berkarya menjaga mereka. Tapi pada saat itu mereka harus menunggu. Dan mereka harus menunggu apa yang Tuhan akan melakukan untuk mereka. Itu pengalaman yang paling besar. Sampai akhirnya mereka ada di bawah kaki Gunung Sinai. Dua juta orang. Bukan Musa loh ya. Bukan sendiri. Mendengar suara Tuhan. Dan mereka mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara langsung pada mereka. Hukum pertama. Hukum kedua. Hukum ketiga. Hukum keempat. Sampai ke sepuluh. Tuhan berbicara pada mereka. Bukan pada satu Musa loh ya. Musa baru menulisnya. Jadi bukan Tuhan lewat Musa. Musa bicara pada orang Israel. Salah. Tuhan berbicara pada seluruh orang Israel. Jadi dua juta orang itu mendengar suara Tuhan. Ada yang dengar suara Tuhan? Ada. Kalau dengar langsung saya tidak pernah dengar. Tapi saya dengar lewat Alkitab. Iya. Ketika saya membaca itulah kita mendengar. Karena Alkitab adalah firman Allah. Bedanya waktu itu orang Israel belum ada literasi tertulisnya. Meskipun Musa nanti menulisnya. Tapi dia mendengar langsung. Ada orang nanya. Mana yang lebih bagus pendeta? Tidak ada yang lebih bagus. Kembali lagi ke proses manusianya. Dan kita bisa. At that time. The people of Israel. They heard the voice of God directly. And we only read from the Bible. And we cannot judge whether this is better or worse. Nah tahun kedua mereka sudah ada di Kadesi Bernia. Mereka masuk 40 hari 40 malam. Mereka melihat yang baik dan melihat yang jelek. Apa yang terjadi? Tanggapan setiap orang bakal enggak sama. And the reaction of everyone is different. Dua orang melihat dengan iman. Kenapa dia bisa melihat dengan iman? Kenapa dia bisa melihat dengan iman? Karena di depannya ada perkara yang pernah dia alami. Jadi bukan tiba-tiba dia enggak punya pengalaman. Ini loh saya beri. Bukan begitu. Enggak mungkin. Tuhan itu selalu mendidik ada sebuah proses atas kehidupan kita. Karena ini dua orang sudah melihat pengalaman sebelumnya dengan Tuhan. Cuma masalahnya adalah apakah kita mau mencernanya? Dan dua orang ini dapat mengubah ini menjadi iman mereka sendiri. Dengan pengalaman yang tadi dua orang ini memproses dan mencernanya. Dengan pengalaman sebelumnya, dua orang ini dapat mengenai tentang Tuhan. Dengan yakin kita masuk. Apapun masalahnya. Karena kita pernah melihat ada perkara yang lebih besar daripada apa yang kita hari ini harus hadapin. Pasti kalau Tuhan ada di depan, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Karena dua orang ini sudah melihat apa yang Tuhan telah melakukan untuk mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang lebih besar untuk mereka. Tapi yang sepuluh tidak demikian. Mereka lebih melihat masalahnya yang lebih besar daripada melihat pekerjaan Tuhan yang telah berjalan. Dan mereka tidak mengingat apa yang Tuhan telah melakukan untuk mereka. Dan selakanya penyakit yang seperti ini. Lebih parah dari COVID-19. Dan ini lebih worse daripada COVID-19. Benar tidak? Menular, sangat menular. Dan ini sangat menarik. COVID-19 masih sekitar 4 persen yang mematikannya. COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit COVID-19. Tapi penyakit ini cepat menular. Mematikannya hampir 100 persen. Jadi ini penyakit lebih berbahaya daripada penyakit COVID-19. Kenapa? Karena membuat semua orang Israel menangis dan merengek. Dan itu membuat semua orang Israel menangis dan merengek. Dua orang ini hampir mati gara-gara seluruh orang Israel yang menangis dan meratap gara-gara laporan 10 orang ini. Untung Tuhan menyatakan kemuliaan yang menjaga dua orang ini. Dan menjatuhkan hukuman kepada seluruh orang Israel. Penyakitnya mengerikan memang. Lebih berbahaya dari COVID-19. Benar gak? COVID hanya membunuh jasmani kita. COVID hanya membunuh badan kita. Tapi ini penyakit membunuh rohani. Relasi kita dengan Tuhan. Sudah Tuhan marah baru mereka ingin. Oh kegitu kita masuk. Lu mah kurang ajar. Dihukum lagi sama Tuhan. Nah saudara, itu di tahun kedua sebenarnya. Itu pasal 11, pasal 4, pasal hingga pasal 13. Nah ketika kita baca pasal 15, 16, 17, 18 saudara ya. Jadi ketika kita baca, meskipun itu dibilang perjalanannya 40 tahun. Itu bukan tahun ke satu, tahun ke dua, tahun ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, ke sepuluh. Enggak begitu. Ketika kita baca, saudara, ternyata sudah masuk pasal 15 ke atas itu, itu bukan tahun ke sepuluh, ke dua belas, malah sudah ada di penghujung tahun. Jadi sebenarnya, kisah-kisah yang dari tahun ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam, ke tujuh, sebenarnya tidak ada catatannya. So, when we read the Bible, in the book of Numbers, from chapter 11 to 13, it talks about the second year. But on chapter 15, it talks about almost towards the end of the year. Kecuali jalan-jalannya itu. Ketika Musa sedang mereview perjalanannya, dia lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. So, they did not talk about the older year, from second to 30, how many years, and except when Moses reviewed the whole journey in the book of Deuteronomy. Kita lihat, bilangan pasal 33. So, we look at in Numbers chapter 33. Bilangan pasal 33. Numbers 33. Ayat 38. Let us refer to Numbers chapter 33, verse 38. Ketika itu, Imam Harun naik ke Gunung Hor, sesuai dengan tita Tuhan. Dan, di situ, ia mati. Pada tahun ke-40, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan ke-5, pada tanggal satu bulan itu. Ini catatan yang memberi tahu kepada kita saat kapan Harun itu mati. And this is the record when Aaron died. Di sini dikatakan, bahwa Harun mati di Gunung Hor. Eret died at Mount Hor. Kita kembali ke petai lagi. Let us refer back to the map. Nah, Gunung Hor di mana sih? And where is this Mount Hor? Kita tahu kalau di utara di situ tuh ada biru, itu sebenarnya laut mati. And we know the blue lake on the map, that's the Dead Sea. Jadi sebelah sisi barat itu masih ada Gunung Hor di situ sebenarnya. And on the west side, there is Mount Hor. Ya, Gunung Hor itu ada di sana sebenarnya. So, Mount Hor is on the west side of the Dead Sea. Ya, kayak Gunung Hor itu ada di sana. Pada tahun berapa? So, at what year? Tahun ke-40. The 40th year. Pada tahun ke-40. At the 40th year. Bulan ke-berapa? At what month? Di sini dikatakan bulan yang ke-5. The fifth month. Pada tanggal satu bulan itu. Jadi udah 40 tahun ke-40, bulan yang ke-5. So, on the 40th year, fifth month. Jadi kalau hitung tahun itu, tinggal berapa bulan lagi ya? Lima, ya tidak lebih dari tujuh bulan lagi ya. Udah masuk tahun 41, harus udah masuk ke Tanah-Kanaan. So, seven more months when they are about to go in into the land of Canaan. Aaron died. Nah, kita lihat pasal yang ke-21. And let us refer to chapter 21. Pasal 21. Numbers 21. Di dalam pasal 21, di dalam ayat 31, dan seterusnya, itu nanti adalah peperangan orang Israel terhadap Ok Raja Basan dan Sihon Raja Orang Amori. And in Numbers chapter 21, verse 31 onwards, it recorded when the Israelites battled Og, the King of Bashan. Itu ada di mana? And Sihon, the King of Amorites. Tanah ini ada di sisi timur sebenarnya. And this event, it's on the east side. Jadi kalau di situ ada laut mati, itu ada di sisi timur. It's on the east side of... Kalau dilihatkan di situ, mustinya ada, moaf ya, di dataran situlah tanah dua suku bangsa ini. It's on the east side of the Dead Sea. Ketika orang Israel melewati situ. And when the Israelites were about to pass that land. Harusnya orang Israel sudah melewati Gunung Hor. Karena gak mungkin ya. Dia harus melewati Gunung Hor. Akhirnya orang Israel itu, Harun sudah mati. Artinya sudah di tahun ke-40 itu harusnya. When they were about to pass this land to battle the King of Orc. They must have passed Mount Hor which is on the west side. Karena tanah itu ada di atasnya. Because that mountain is on above. Bagaimana bisa orang Israel masuk dulu ke atas baru turun lagi? Harun mati. Gak, gak seperti itu. And how is it possible that Aaron died before this event? Jadi, kalau pasal 33 itu seperti Musa mereview perjalanan dan menceritakan bahwa tahun ke-40 itu, dia mati. So, in numbers 33, that's when Moses was reviewing about the event that already happened. Meskipun kadang-kadang pasal itu kita, 1, 2, 3, 4, tapi kita juga harus hati-hati. Bukan berarti ketika membaca cerita itu pasti 1, 2, 3, 4. So, when we read the Bible, this is not, this book is not in chronological order. So, you have to be careful. It's not 1, 2, 3, 4 like that. Jadi, mereka sudah, seharusnya mereka tidak mengambilnya. Tidak mengambilnya, tidak memeranginya. Yang sebelah timur, iya. So, at that time, and they haven't battled the king of oak. Kenapa? So, why? Karena memang sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan tanah yang ada di sisi timur. Yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang ada di sisi barat dari Sungai Yordan. What God has promised is on the land on the west side of the Dead Sea. Tapi kali ini, ketika dia memasuki di tahun yang ke-40 saat kembali lagi ke Gadesi Barnea, dia harus melintasi tanah yang tadi itu. So, at the 40th year, when the Israelites about to go to the land of Canaan, they have to pass through that land. Kenapa? Karena ketika sama-sama di Gadesi Barnea, kalau dulu dia masuk dari sisi barat, sekarang dia harus masuk dari sisi timur. So, when they were at Gadesi Barnea, previously, they must enter to the west side. But now, they have to enter to the east side. Berbeda dengan tahun yang kedua memang. So, it's a different route from the second year. Tapi kali ini, dari sisi timur. Ketika dari sisi timur, dia harus melintasi tanah ini nih, Basan, Ok Raja Basan, dan Sihon Raja Orang Amori. Dia harus lewati itu. Termasuk Edom, termasuk Moab. Edom, Moab. Kepada bangsa-bangsa ini, yang ada di sisi selatan dan timur ini. Karena Tuhan tidak menjanjikan tanah itu kepada mereka. Karena Tuhan tidak menjanjikan tanah itu kepada mereka. Tuhan bilang sama Edom. Kepada orang Israel ketika melintasi tanah Edom. Tuhan berkata kepada Israel ketika mereka about to pass through this nation's land. Masuk. Tapi tidak boleh mengambil. Kalau kamu mau ambil air, ambil segala sesuatu, kamu harus bayar. Yang kamu rusak harus ganti. Karena tanah ini memang sudah diberikan kepada Edom. Musa mengirim utusan. Saya mau masuk. Kata Edom, sorry tidak bisa. Mereka marah ingin perangi. Tuhan bilang tidak boleh. Putar. Karena putar itulah orang Israel bersungut-sungut. Karena sungut-sungut itulah mereka dipagut ular. Itulah cara Tuhan. Ketika menghadapi dua raja ini juga sama. Minta izin. Tapi karena dia orang Amori dan Midian. Midian. Maka ketika mereka tidak izinkan, perangi. Itu perbedaannya di sana. Karena tidak diizinkan, saudara. Karena mereka tidak izinkan. Dan tidak ada jalan lagi. Berbeda dengan Edom. Itu masih diajak berputar. Kali ini dia tidak bisa diajak berputar. Mau di jalan kemana lagi. Tapi ketika mereka menemukan Amorites dan Midianites. Maka Tuhan bilang, hadapi. Maka mereka rebut. Mereka jalan terus. Mereka rebut. Mereka rebut. Mereka rebut. Baru situ ada peristiwa yang namanya Baal Peor oleh Biliam. Dan setelah itu ada peristiwa yang namanya Baal Peor oleh Biliam. Selesai peristiwa dari Biliam itu. Setelah peristiwa dari Biliam itu. Dua suku. Awalnya dua suku ya. Kita lihat dalam bilangan pasal 32. Mari kita lihat. Bilangan 32. Ayat kelima. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah keseberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu. Masakan saudara-saudara pergi berperang dan kamu tinggal di sini. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi ketika mereka sudah ada di sisi timur sungai Yordan. Mereka selangkah lagi untuk masuk ke tanah-kanaan, tanah yang dijanjikan sisi barat. Tiba-tiba dua suku ini. Dikarenakan banyaknya kambing domba mereka, ternak mereka. memberikan usul kepada Musa. Dia bilang kepada Musa. Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini, negeri mana yang tadi? Dua negeri ya. Sihon dengan Ok. Dua negeri ini. Yang ada di sisi timur sebenarnya. Tanah ini diberikan kepada mereka. Supaya mereka bisa memelihara ternak di tanah ini. that they can take care and feed the livestock. Inilah yang terjadi, saudara. And this is what happened. Ingatlah kembali ya. Tuhan sesungguhnya sudah memberikan tanah itu di sebelah barat. Janji Tuhan itu di sebelah barat sungai Yordan. Tapi ketika mereka akan masuk dari sisi timur. langkah kaki mereka sebenarnya sudah se-meter lagi atau selangkah lagi ke tanah perjanjian. And they were about just about to go in. Dua suku setengah memberikan usulan. And two and a half tribes gave her a suggestion. Tanah ini yang di timur kasih sayalah. Saya tinggal di sini. Give us this land on the east and we live on this eastern side. Saya pikir seringkali seperti ini ya hidup kita. And I ponder that our life is likened to this. Benar tak? Kenapa? Karena kan sudah menikmati. Sudah tahu nih ya. Kan mereka tahu potensi mereka, kelebihan mereka. Saya punya ternak. Because they already know that they have so many livestock. Ini tanah cocok dengan kehidupan saya. Saya tidak mau yang di sebelah barata yang dijanjikan Tuhan. Kalau mereka. Oke lah kalau saya lihat karena itu tanah. Dan Tuhan sebenarnya menjanjikan yang di barat. Tapi mereka merasa nyaman di timur. Tapi mereka merasa nyaman di timur. Kalau berkaitan tanah. Saya secara pribadi permohonan mereka masih bisa ditoleransi. Saya merasa bahwa ini masih bisa ditoleransi. Tapi hari ini saudara. Bagaimana dengan keselamatan kita? Sebenarnya Yesus datang. Dia menyelamatkan roh dan jiwa kita. Karena dalam teologi kekristenan. Semua manusia berdosa dan ada dalam kuasa dosa. Kedatangan dia adalah menyelamatkan ini. Dia lahir menjadi manusia. Menanggalkan kemuliaannya. Berada di bawah hukum kutuk Taurat. Dia harus terima itu sampai dia mati di atas kayu salib. Tujuannya agar kita selamat secara roh dan jiwa kita. Kapan kita terima? Saat kita dibaptis. Kita ada di dalam dia. Sehingga kita pada hari ini. Ada di dalam kerajaan Allah sesungguhnya. Tadi kita baru bahas ya di atas. Ibrani pasal 12 ayat 22-23. Kita hari ini sudah ada di Yerusalem surgawi. Cuma kita masih mengenakan tubuh jasmani. Memang kita tidak tahu kapan kita terus kenakan ini. Tapi kata Paulus selama kita kenakan ini. Kita akan selalu mengeluh dan menderita. Untuk dapat sesuatu yang baru. Kita harus tanggalkan yang ini. Roh Tuhan diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita akan menerima yang baru. Dan the spirit of God was given unto us. So that's the seal that we will receive the new body. Tadi ya cerita yang awal tuh. Betapa sulitnya ya kita ketika Tuhan ingin melepaskan kita dari tubuh jasmani ini. Ini kan sama seperti dua suku ini nih. Tuhan ingin mereka ada di sisi barat. Mereka punya cara pikir sendiri ingin ada di sisi timur. Terjadi kan? Ya benar gak? Sulit gak? Sulit. Musa sendiri akhirnya bilang begini. And Moses finally say. Jawab Musa. Ya kepada mereka nih dua suku ini. Bani Gad dan Bani Ruben itu. Masakan saudara-saudaramu yang pergi berperang dengan kamu tinggal di sini. Ini pertanyaan daripada Musa. And in verse 6 Moses asked them. Show your brethren go to war while you sit here. Masa ada orang yang mau pulang? Tapi lu tetap gak mau pulang. Kan ibaratnya seperti itu. Kalau yang tadi ya yang awal. Kalau disini dia bilang. Yang lain itu mau masuk berperang hadapin. Kok lu diem aja disini gimana bisa? So in this verse 6 Moses asked them. Why do you want to sit here while the rest of your brethren were able to go to war and live on the east in the western side? Emang ini persepsi Musa ya? Karena mana bisa sih? Gara-gara kita udah rebut perang. Lu diem disini. Padahal ini bukan yang dijanjikan. Lu malah gak mau kesana. Seharusnya gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua kata Musa. Mengapa kamu hendak ya hendak membuat enggan hati orang Israel menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kenapa kamu menghendakkan hati orang Israel dari kembali ke landa? Kadang-kadang ada kesaksian yang bagus. Tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Memang saya tidak menyangkal pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja. Tapi juga harus hati-hati. Kalau akhirnya kesaksian itu membuat orang enggan untuk meninggalkan hidup di dalam dunia ini. Ini kan sama kayak pertanyaan Musa kepada dua suku tadi nih yang ingin tetap stay di timur. Tuhan dia aja dapat kemurahan. Sakit parah sembuh. Dia cerita katanya sudah stadium empat pulih. Sehat lagi tuh. karena dengar kesaksian tadi. Salah gak kesaksiannya? Gak salah. Dia merasakan itu. Maka kadang-kadang kesaksian juga hati-hati ya. Akhirnya membuat motivasi orang merasa saya harus stay atas dunia ini. Saya harus tinggal dunia ini dan nikmati sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya di dalam dunia ini. Ini memang seperti buah simalakama ya. Dimakan bapak mati gak dimakan ibu mati. Ini seperti makanan yang ketika kita makan ketika kita adalah makanan salah satu keluarga. Disaksikan untuk membawa kemuliaan Tuhan tidak disaksikan bukan hanya membawa kemuliaan Tuhan bisa membawa persepsi yang tidak tepat pada orang yang salah memahaminya. Saya tidak mengatakan kalau orang kesaksian seperti itu jadi salah. Enggak ya. Enggak. Bukan begitu. Cuma maksud saya gini. Kadang-kadang kita harus bisa merenungkan dan memikirkan baik-baik apa yang saya ingin sampaikan itu sesungguhnya itu berpengaruh gaya bagi orang-orang sehingga kehilangan iman. Itu kan yang paling penting sebenarnya ya. Jadi apa yang saya ingin katakan ketika kita berpengaruhi 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 kepada orang-orang itu. Karena ada orang yang sakit. Sama kan? Enggak mungkin hanya satu orang yang sakit. Akan ada puluhan orang yang sakit. Mungkin sakit yang sama. ada yang sembuh ada yang tidak sembuh. Dan yang lucunya memang yang sembuh banyak bersaksi. Kenapa yang gak mati gak bersaksi keluarganya? Kenapa tidak keluarga yang yang meninggal memberi testinya? Haleluya! Puji Tuhan! Kemurahan Tuhan! Karena hal ini penderitaannya dia sudah lepas dan dia sudah kembali ke rumah ke dalam janji Tuhan. Harusnya kan seperti itu ya. The family could testify that because of this sickness this person were able to go home to the father and he was able to be safe. Bukankah kita percaya Tuhan Yesus untuk menaruh pengharapan atas kehidupan yang akan datang? Bukan sekarang disuruh bunuh diri ya? Enggak ya? Itu mah konyol bukan. Saya tidak mengatakan hal ini. Cuman kali ini saya memang jarang mendengar orang itu ya yang selalu kalau sembuh dia bersaksi. Kenapa kalau gak sembuh gak bersaksi gitu keluarganya? Saya often ponder when someone is healed okay he testify but if someone who's not healed from sickness why didn't the family give a testimony? khawatirnya seperti ini nih seperti apa yang dipikirkan Musa membuat orang itu enggan ya and this this is like what happened to Moses how how this thing discouraged the people of the Israel dan itu bisa terjadi and this can happen dan itu perlu satu perenungan bagi kita and this need our attention kasih kemurahan Tuhan tidak membuat kita apa ya jadi membawa orang makin beriman untuk menerima janji Tuhan malah ingin tetap stay di dalam dunia ya kenikmatan dunia ini so we have this dilemma or whether we should stay in this world or or we can go home to God nah hidup memang selalu begitu sama seperti gereja ini saudara so life is like this tadi saya udah bilang bahwa sebesar ini cukup sebenarnya sebesar ini cukup sekomplet ini cukup and I said the church yeah and I said that the church this it's it's more than enough gak perlu lebih besar lagi we do not need to build a bigger church yang penting kita beranak lagi perlu but we need to depart from this supaya bagian daripada kita bisa ambil bagian pelayan untuk atas sebuah kehidupan lagi and so karena memang sistem kita lebih cocok seperti itu so the members can take more divine works jadi gak perlu dikutak-katik lagi sudah lengkap seperti ini kalau sama Nudi bilang saya mau beranak di timur haleluya puji Tuhan dan jemaat harus mempush mendorong mengambil bagian menghidupkan jangan khawatir atas yang disini dan kita tidak perlu risiko hanya tinggal di church karena kalau kita sudah kenyamanan disini kecenderungan kita kan susah untuk bangun dari tempat kita dan kita ada kelihatannya enak kita dengar nyaman di tempat ini ruangannya juga enak nyaman segala sesuatu lengkap hubungan relasinya juga baik komunikasi baik saya mau disini itu kan sama seperti para rasul di awal di kisah rasul pasal 1 2 3 4 hingga pasal 12 petrus ditahan sama herodes itu sebuah gambaran saja seperti sebuah perumpamaan bahwa gereja di yerusalem itu seperti sudah terikat terbelenggu dalam sebuah kenikmatan dia sudah menanggalkan jubahnya dia sudah menanggalkan kasutnya dia sudah melepaskan ikat pinggangnya sehingga Tuhan harus mengutus malaikat tepuk itu petrus untuk bangun pakai jubahmu kenakan kembali kasutmu ikatkanlah pinggangmu jalanlah keluar dan puji Tuhan petrus mengerjakan itu akhirnya kalau enggak dia terikat selalu di yerusalem kenapa jaman bukan hanya nyaman dia juga sudah menikmati hasil yang luar biasa 120 orang awalnya kan berkumpul nambah tiga ribu jadi empat ribu jadi tujuh ribu sudah tidak bisa dihitung lagi puas mau apa lagi tapi Tuhan masih berikan kesempatan langkah lagi lebih jauh dia sudah susah sudah berat sudah nyaman ini kan yang dikhawatirkan Musa bahwa lu tidak mau lagi berperang lu tidak mau lagi masuk lu terlalu nyaman disini nanti Tuhan ingin lu masuk kesana jangan sampai kita juga demikian karena kenikmatan dunia kita berat untuk meninggalkan kehidupan kita di dalam dunia ini kita harus belajar untuk rela melepaskan dunia ini dan harus rela karena takutnya tadi ya karena udah enak di timur kayaknya cocok nih bagi saya hidup disini nyaman lah saya minta lah saya tetap disini Tuhan saya bertahan disini orang domba saya banyak gembala saya banyak nah setelah Musa bicara demikian dan dia menceritakan sebagai orang tua yang kekhawatirannya adalah seperti peristiwa di Kadesi Garnia pada tahun yang kedua mereka gagal masuk karena peristiwa ini membuat akhirnya seluruh orang Israel juga tidak bisa masuk jadi Musa kembali lagi ya orang tua menceritakan peristiwa itu dan apa yang akhirnya dikatakan kita lihat ayat 20 lalu berkatalah Musa kepada mereka jika kamu hendak berbuat demikian jika kamu hendak mempersenjatai diri dengan untuk berperang di hadapan Tuhan dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Jordan di hadapan Tuhan sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan jika kemudian kamu pulang maka akan bebaslah kamu dari kewajipanmu kepada Tuhan dan kepada Israel negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan jadi pada saat itu solusinya adalah mereka tetap harus masuk ke dalam tanah kanaan para laskarnya maju untuk berperang merebut tanah yang ada di sebelah barat so the solution that Moses gave is these two and a half tribes they have to go in with their brethren to go war with them then finally they can inherit tanah sebelah timur itu tidak akan diberikan kepada mereka so the eastern land will not be given to them sebelum mereka ikut masuk ke dalam peperangan yang ada di sebelah barat until these two and a half tribes they go in into war with their brethren jadi kalau kita lihat renungkan ini jadi seharusnya kita juga demikian atas kehidupan kerohanian kita sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada kita ketika kita berada di dalam Yesus Kristus pekerjaan utama kita adalah bagaimana kita berperang dalam peperangan rohani dalam kehidupan pelayanan kita itu paling utama dalam hidup kita baru kehidupan duniawi adalah sebuah prioritas yang kedua supaya apa saudara supaya ketika kita bisa mengerjakan prioritas utama kita adalah mengerjakan tugas pelayanan kerohanian maka ketika ada sesuatu ada hidup kita kita akan rela untuk meninggalkan dunia ini saudara karena bagaimana bisa kita sebagai orang percaya yang tahu bahwa di dalam kehidupan Tuhan ada pengharapan ada kehidupan janji daripada Tuhan dalam kehidupan di dalam dunia yang baru ini kita malah enggan untuk ke sana saudara dan bagaimana kita sebagai orang yang percaya bahwa kalau kita tidak melakukan kerjaan Tuhan bagaimana kita percaya bahwa kita enggan untuk pergi ke sana karena skala prioritas kita di dunia Musa bilang tidak bisa begitu skala prioritas lu adalah masuk dulu perang dulu baru lu akan dapat yang ada di timur kita juga harus demikian prioritas kita adalah mengerjakan pekerjaan rohani kehidupan kita relasi hubungan kita dengan Tuhan yang dunia baru akan Tuhan tambahkan Tuhan tahu memang kita membutuhkan atas dunia ini pengembalaan atas kehidupan kita di dalam dunia ini tapi Tuhan ingin kita mengerjakan pekerjaan rohani dulu di dalam kehidupan kita karena dia datang sudah menebus dan membeli kita dan kita sudah ada di dalamnya bagaimana kita bisa men skala prioritaskan kehidupan dunia kita padahal kedatangan dia adalah melepaskan kita dari cengkeraman itu harusnya penjelasan seperti itu ketika nanti kita berhadapan dengan sebuah kondisi yang seperti itu kalau kita sudah men skala prioritaskan atas kehidupan kita pada saat hidup ini diberikan pelayanan membangun relasi tinggal bersama dengan Tuhan adalah sebuah skala prioritas kita maka ketika kita menghadapi tekanan atas dunia ini menghadapi kesulitan atas dunia ini kita dengan rela untuk melepaskan dan kembali lagi kejanji Tuhan ketika kita prioritise the work of God dan ketika kita menemukan tekanan dari dunia ini we will know when to let go what is more important to us which is we need to let go something of this world itu cara kalau kita lihat and that's the method kita sampai di sini kita akan naikkan pujian buka kidung pujian nomor 196